KOMISI 3 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Mapolda, Jawa Timur dalam rangka pengawasan. Kunjungan spesifik bertujuan mendalami kasus dugaan penyelundupan tekstil melalui pelabuhan Tanjung Perak baru-baru ini. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adi Skadir mengaku telah mendapat banyak masukan dan informasi mengenai penyelundupan tekstil ilegal. Salah satunya terkait kejadian penyelundupan tekstil di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya yang diduga melibatkan pengusaha dan oknum petugas biacukai. Adis meminta aparat penegak hukum turun tangan untuk menyelidiki pelanggaran hukum dalam proses impor tekstil ilegal yang berdampak pada kerugian negara dan kebocoran devisa. Patut diduga ada kebocoran-kebocoran keuangan negara di sana, proses-proses yang mungkin diduga penyelewangan dari oknum-oknum. Ini yang akan kita betul-betul menjadi perhatian agar supaya situasi seperti ini pendapatan negara betul-betul bisa maksimal. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan mengapresiasi langkah cepat kejaksaan tinggi Jawa Timur dalam menangani kasus dugaan penyelundupan tekstil ilegal di pelabuhan Tanjung Perak. Arteria mendukung penuh keberanian kejati Jawa Timur masuk kerana ke pabeanan untuk mengusut kasus-kasus penyelundupan yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara. Ini kan gak usah kita tarik pajak rakyat dengan melakukan tata kelola yang baik, semuanya bisa dapat semua. Kecuali apa dengan harga tekstilnya murah, rakyat senang. Harga tekstilnya tetap segitu kok mahalnya. Jadi kita gak bisa dijadikan justifikasi dan ini harus kita setuntas, setuntas, setuntas. Terima kasih telah menonton!